Untuk mengenal lebih dalam sosok Ratu Elizabeth II, saya akan gali bersama Prof. Azumardi Azra. Prof. Azumardi adalah penerima gelar kehormatan dari Ratu Elizabeth II, yaitu gelar Commander of the Order of British Empire atau CBE pada 2010 lalu. Dan tidak hanya itu, ia juga pernah mendampingi Pangeran Charles ketika berkunjung ke Indonesia. Selamat malam, Prof. Azra. Selamat malam, Eva dan para pemirsa TNN Indonesia. Baik, Prof. Azra, mungkin kita langsung mulai. Bagaimana kemudian pengalaman Prof. Azra ketika mendapat gelar kehormatan dari Kerajaan Inggris? Ya, memang sih pada tahun 2010 itu saya ditelepon oleh Duta Besar Inggris yang ada di Indonesia, Pak Martin Hartful namanya, memberitahu saya bahwa ada rencana dari Ratu untuk memberikan penghargaan CBE ke saya. Dia nanya, apakah saya mau menerima atau tidak? Saya belum paham itu apa CBE, ya kan? Tidak sempat melihat di internet, gitu kan? Saya bilang, ya masa sih ini penghargaan dari Ratu Inggris? Ratu Elizabeth II, masa saya mau menolak? Pastilah saya terima, gitu kan? Ya. Nah, terus dia bilang, ya ini penting sekali konfirmasi dari Anda, kata Dubez itu, Dubez Inggris. Karena nanti kalau udah turun SK dari Ratu, terus tiba-tiba Anda menolak kan nggak enak. Kita mau bikin malu Ratu, gitu lah Ratu Elizabeth. Jadi kemudian saya terima. Karena terakhir saya dengan senang hati menerima, walaupun saya belum tahu persis. Nah, setelah bicara dengan Dubez itu, maka kemudian baru saya cek di internet CBE itu apa. Ternyata CBE itu adalah singkatan dari Commander of the Most Excellent Order of the British Empire. Jadi itu adalah sebuah penghargaan, tingkatan penghargaan yang tertinggi ya, yang diberikan. Karena itu panglima. Dan di bawahnya itu, saya cek lagi, eh ternyata saya lebih tinggi dari David Beckham. Wow. Pemain bola Manchester United itu dia dapat penghargaan namanya OBE. OBE itu Officer of the Most Excellent Order of the British Empire. Jadi dia adalah perwira. Nah, saya dianugerahi apa itu, panglima. Jadi kan lebih tinggi. Kemudian di paling bawah itu adalah OBE. Eh, MBE. MBE itu Member of the British Empire. Nah, jadi itu. Kemudian, ya saya kemudian menerima itulah, mendapat penghargaan itu ya. Oke. Di dalam SK-nya Ratu Elizabeth II itu memang dinyatakan bahwa saya dianggap dinilai oleh timnya Ratu. Sebagai orang yang memberikan kontribusi besar, kontribusi penting dalam pengembangan, peningkatan inter-sivilisational dialogue. Dialogue antarperagaban gitu. Dan antar tentu saja juga antaragama dan sebagainya. Tapi yang lebih ditekankan itu adalah antarperagaban itu. Termasuk dalamnya agama begitu. Oke. Prof, ini adalah gelar bangsawan pertama begitu ya Prof ya. Bagi warga negara Indonesia. Ini Prof Azra yang kemudian mendapatkannya begitu. Kalau kemudian tadi Prof, katakan achievement ini berdasarkan beberapa hal begitu. Apakah kemudian Prof tahu apa yang kemudian Prof dianggap bisa mendapatkan achievement-achievement itu? Ya memang saya tanya juga sama Pak Dubes itu belakangan. Siapa saja yang pernah mendapatkan ini, gelar CBI ini dari Indonesia. Dia bilang Anda ketua RT-nya di sini. Karena ada di Indonesia itu baru ada yang MBE. MBE itu adalah member of the British Empire gitu kan. Nah di antara member itu adalah orang-orang yang misalnya lama bekerja di kedutaan Inggris misalnya. Itu dikasih MBE itu. Tapi yang punya gelar OBE dan MBE itu belum ada. Sekarang ini ya CBI saya satu-satunya. Belum ada yang lain. Kalau OBE kayaknya belum ada gitu ya. OBE yang parwira. Jadi bahkan kata Dubes Martin Hartful, Anda satu-satunya orang non-common world. Commonwealth itu mempersemakmuran. Mempersemakmuran itu ya bukan hanya Indonesia. Tapi banyak negara lain yang memang tidak pernah dijajah oleh Inggris. Dan kemudian tidak pernah menjadi bahagian dari persemakmuran. Karena negara-negara persemakmuran atau Commonwealth itu kan negara-negara yang lama dijajah oleh Inggris. Seperti Malaysia, Singapur, Brunei misalnya ya kan. Bahkan dari negara Commonwealth semacam Malaysia atau Singapur ataupun Brunei belum ada yang dapat belar CBI. Jadi memang ini penghargaan penghormatan yang sangat besar lah gitu. Yang memang menurut saya sih ini bukan hanya untuk saya sendiri. Tapi untuk kita lah bangsa Indonesia ya saya merasa ini penghargaan adalah untuk kita semua. Karena apa yang diberikan itu bukan adalah karena juga partisipasi, dukungan dan kesempatan yang diberikan oleh baik pemerintah maupun masyarakat sipil kita. Kepada saya untuk terlibat di dalam berbagai kegiatan, berbagai forum terkait dengan dialog-dialog antar peradaban dan antar keimanan itu. Oke. Prof, tadi Anda mengatakan bahwa bahkan Anda adalah warga negara Indonesia yang non-commonwealth kemudian mendapat penghargaan setinggi itu. Prof sempat menanyakan apa prestasi Prof Azra sehingga mendapat gelar kehormatan dari Ratu Elisabeth? Ya kalau di dalam SK-nya itu pernah dianggap dinyatakan memiliki peran besar di dalam peran penting, peran signifikan dalam dialog antar peradaban. Itu di dalam SK-nya. Karena SK-nya dikirim ke saya, ditalatangannya oleh Ratu ya. Dan memang Ratu Elisabeth II ini sangat menekankan mengenai bagaimana peradaban-peradaban ini yang berbeda di dunia ini bukan hanya di Inggris untuk dapat hidup berdampingan secara damai. Jadi Ratu Inggris ini, Ratu Elisabeth ini sangat menekankan penerimaan pada pluralisme dan multikulturalisme. Dan oleh karena itulah kalau kita lihat di Inggris sendiri ya, sejak tahun 60-an, 70-an, itu 80-an itu banyak sekali misalnya masjid-masjid yang berdiri di Inggris, kemudian juga madrasah, kemudian sekolah Islam banyak sekali berdiri di Inggris lah gitu ya. Saya berkunjung ke beberapa madrasah itu, bagus-bagus termasuk misalnya salah satu sekolah favorit itu adalah sekolah Islam yang didirikan oleh Yusuf Islam, Kate Stephen. Jadi itu. Dan juga di dalam kehidupan publik misalnya, memang Inggris ini karena arahan dari Ratu ini kemudian sangat menerima multikulturalisme. Jadi misalnya saja sudah sejak saat yang lama di Inggris itu, misalnya polisi ya, atau pegawai imigrasi di bandara yang beragama Islam, itu kalau mereka mau pakai jilbab, itu pakai jilbab. Banyak juga yang pakai jilbab ya. Tidak ada masalah, beda dengan di negara-negara Eropa lain yang mungkin sangat resisten terhadap simbol-simbol yang berbau keagamaan seperti misalnya jilbab, atau yang disebut juga sebagian orang sebagai hijab. Itu sudah biasa di Inggris, tidak ada masalah gitu. Polisi mau pakai jilbab, misalnya polisi keturunan mungkin dari India, Pakistan, Bangladesh, itu sudah biasa. Jadi sangat menekankan pluralisme dan oleh karena itu, bagi saya kemudian saya bisa memahami kenapa kemudian Ratu Elizabeth II ini memberikan penghargaan kepada orang-orang yang menurut tim Ratu itu memiliki peran penting dalam mendorong peradaban antar dialog-dialog atau kerukunan harmoni di antara peradaban yang berbeda. Nah, pada masa Ratu Elizabeth ini juga lah, maka kemudian terjadi kebangkitan protestan ya, protestan di Inggris. Karena sebelumnya kan protestan didiskriminasikan, ingat konflik di Irlandia Utara itu antara Anglikan yang Katolik dengan protestan yang, ya protestan lah gitu. Ya, ini yang kemudian menimbulkan. Nah, kita kemudian tahu bahwa perdamaian itu antara kedua konflik yang berlangsung panjang ini ya, di Irlandia, Irlandia Utara itu kan kemudian bisa selesai pada masa Ratu Elizabeth II ini. Ya, oke. Baik Prof, mendapat penghargaan yang tinggi begitu dari seorang sosok yang kemudian tadi Prof katakan begitu mengagumkan, toleran, plural, kemudian juga tentunya dikagumi. Nah, kalau dari kacamata Prof Azra, seperti apa sebetulnya sosok Ratu Elizabeth II ini? Ya, pertama Ratu Elizabeth itu adalah seorang yang sangat keibuan ya, sangat lembut ya. Walaupun kemudian berbagai cobaan itu menimpa dia, terutama menyangkut anak-anak dan menantunya yang kemudian mengalami krisis keluarga ya. Nah, jadi kita prihatin juga dan empati juga lah pada pengalaman Ratu Elizabeth II ini karena masalah-masalah itu. Tapi beliau itu tegar dan pada saat yang sama juga berusaha memainkan peran yang lebih besar sehingga kemudian Inggris itu tetap, atau UK ya, United Kingdom itu bisa tetap menjadi sebuah negara yang memiliki peran penting ya, terutama di dalam menciptakan pegamaan. Ingat, pada awal abad ini kan, awal abad mulai dari 2000, apa itu, tahun abad milenium baru ini kan terjadi konflik peranaban ya, yang panjang mulai dengan terjadinya peristiwa 9-11-2001, peristiwa 11 September 2001 di Amerika, di New York, Washington ya, di Philadelphia. Jadi, dan kemudian konflik ini menyebar kemana-mana, ke Afganistan, ke Eropa, bahkan terjadi bomboman juga di London. Nah, oleh karena itulah saya kira kemudian peran Ratu Elizabeth di dalam mendorong terjadinya dialog antar peradaban itu sangat penting. Karena pada masa-masa itu terjadi ketegangan antar peradaban dengan memakai misalnya kerangka sederhana ataupun yang sebut-sebutnya menyesatkan gitu, dari Samuel Huntington melihat jadinya class of civilization ya kan, jadinya perbenturan peradaban-peradaban. Nah, memang Ratu Elizabeth tidak bicara banyak ya dalam soal ini, tapi kebijakan-kebijakannya, seluang-seluangnya juga, itu sangat menekankan pentingnya pluralisme, pluralitas, pengakuan pada pluralitas, pada multikulturalitas, dan kemudian kerukunan, harmoni di antara berbagai peradaban yang berbeda. Nah, ini yang selalu menjadi salah satu kanser, salah satu kepedulian dari Ratu Elizabeth II ini. Oke, kalau itu kemudian kita bisa gambarkan bagaimana sosok seorang Ratu Elizabeth II yang sudah melalui begitu banyak momentum atau situasi krisis dan kemudian tetap menjadi sosok yang dikagumi oleh banyak orang begitu. Nah, kalau kemudian kita bicara suksesornya Prof. Azra, bagaimana kemudian Anda melihat sosok pangeran Charles sebagai suksesor Ratu Elizabeth II, mampukah kemudian bisa mewarisi legacy kemudian yang dimiliki oleh Ratu Elizabeth II? Ya, sebetulnya Raja Charles III ini sebetulnya menurut saya sih, dia itu hanya menimbulkan kontroversi dalam soal urusan keluarga ya. Ketika ribut dengan almarhum Diana, Lady Di, kemudian dengan Camilla menikah gitu. Itu saja yang terutama disesalkan oleh orang banyak. Tetapi minatnya pada dunia yang lebih baik itu jelas. Karena apa? Karena saya lama juga mendampingi, waktu itu dia masih pangeran ya, pangeran Charles ke Indonesia. Mendampingi dia ke Masjid Istiqlal misalnya ya. Dan dia kemudian bilang ke saya, itu kok perempuan jalan-jalan di tengah masjid, di dalam masjid itu katanya berdua. Memang ada ibu-ibu berjalan-jalan di hall masjid itu, di dalam bahagian Masjid Istiqlal itu. Maka dia nanya, kok ibu-ibu itu jalan? Ya saya bilang di Indonesia memang begitu. Perempuan itu ya mendapat tempatnya di masjid. Nah itu apa? Partisi itu untuk apa? Katanya kan, itu partisi itu untuk jamaah laki-laki sebelah kanan, kemudian jamaah perempuan di sebelah kiri. Jadi perempuan itu sholat sama-sama dengan laki-laki. Maka kemudian dia bilang, not in my country. Maksudnya itu tidak di Inggris. Di Inggris kata dia, women are not allowed to pray. Maaf ini bahasa Inggris. Dia bilang tidak boleh beribadah sholat di dalam masjid. Di luar katanya, nggak boleh. Apa saja lah. Kelompok kaum muslimnya itu bisa keturunan Pakistan, bisa Bangladesh, bisa India, bisa Arab. Itu perempuan selalu didiskriminasikan. Makanya dia bilang, this is not in my country. Makanya kemudian dia sangat menghargai, mengagumi Indonesia dengan Islamnya yang dia sebut itu sebagai moderat. Sebagai yang menghargai perempuan ya. Sangat memuliakan perempuan. Menempatkan perempuan dalam posisi yang sejajar. Bahkan dalam ibadah sekalipun gitu. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua, Raja Charles III ini mempunyai perhatian khusus untuk penyelamatan lingkungan hidup. Terutama hutan. Makanya kemudian, dia berkunjung misalnya ke hutan. Ke hutan-hutan yang ada di Provinsi Jambi pada waktu itu ya. Dan dia kemudian pada saat yang sama, nanya sama saya mengenai bagaimana konsep Islam mengenai penyelamatan lingkungan hidup. Dia juga nanya, apakah Anda aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Saya bilang, saya pernah konferensi mengenai dengan beberapa ahli dari Inggris, termasuk dari Inggris, mengenai penyelamatan lingkungan hidup, baik di Inggris maupun di Indonesia. Wah, dia bilang dia memuji sekali. Saya tahu katanya, ajaran Islam mengenai penyelamatan lingkungan hidup itu sangat indah. Nah, itu yang seharusnya kita kerapkan ya. Sehingga kemudian lingkungan hidup kita menjadi terjaga, hutan kita menjadi terpelihara. Itu yang dinyatakan oleh Raja Charles III, waktu dia masih Prince Charles, Pangeran Charles kepada saya gitu. Jadi, dia sangat mengapresiasi ya. Makanya kemudian, dia misalnya menjadi pelindung, menjadi patron dari Oxfocenter for Islamic Studies. Dan oleh karena itu, ada juga kalangan yang mengecam Pangeran Charles ini seolah-olah terlalu dekat, terlalu apresiatif. Terlalu dekat dengan Islam, dengan lembaga Islam. Kemudian terlalu apresiatif dengan pemikiran Islam, dengan ajaran Islam. Itu ada kritik-kritik pada Pangeran Charles seperti itu. Oke, artinya nilai-nilai pluralisme dan juga toleransi itu tentunya juga diteruskan begitu ya, dijalankan oleh Raja Charles III ini. Dan tentunya kita akan melihat kepemimpinan dari Raja Charles III. Semoga tentunya suksesor yang berjalan ini akan berjalan dengan baik. Prof. Ajumardi Azra, terima kasih atas ceritanya, pengalamannya, berbagi pengalamannya bersama CNN Indonesia. Selamat malam, Prof. Salam sehat selalu. Selamat malam. Oke, Mbak Eva.